Halo sahabat Ansor Banser Indonesia dimanapun berada berjumpa lagi dengan Smart Multimedia video channel-channel yang menyuguhkan tentang video update kegiatan Ansor Banser di Indonesia pada kesempatan kali ini kami ingin menyuguhkan video yang datangnya dari Giat Banser dan juga Ansor yang berada di daerah Kudus Jawa Tengah Ansor dan juga Banser dalam satuannya tidak henti bahkan tidak lelah dalam rangka Giat Kepedulian Sosial dimana saat ini Indonesia sedang terburuk dengan adanya ataupun merebaknya virus Corona oleh karena itu Giat Ansor Banser yang mengutamakan di bidang Kepedulian Sosial ini tidak luput dari gerakan-gerakan bakti sosial diantaranya penyemprotan disinfektan di berbagai tempat dan juga berbagi ilmu untuk membuat beberapa sanitizer dan juga hands rub dari bahan-bahan alami berikut kami ingin menyuguhkan video bagaimana cara menggunakan atau cara membuat hand sanitizer dari bahan alami video ini diperagakan oleh salah satu anggota dan watser Satkorcap Kudus yang tergabung dalam LPBI Nahdlatul Ulama bagaimana ulasan videonya mari kita simak dari awal hingga akhir agar supaya semuanya bisa paham bagaimana cara detail untuk membuatnya silakan disimak dan berikut videonya kami dari posko NU peduli COVID-19 Kabupaten Kudus akan memberikan bagaimana cara kita membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan alami disini sebelum kami membuat hand sanitizer kita bisa memperkenalkan atau menjelaskan alat-alat atau bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer dengan bahan alami alatnya itu ada blender kemudian ada corong kemudian ada botol spray kemudian ada gelas ukur kemudian ada beberapa ukuran baker glass ada batang pengadu dan ada pisau kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada lidah buaya kemudian ada daun sirih dan kemudian yaitu ada daun kemangi untuk langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mencuci bahan-bahan alami dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir kemudian kita mengupas lidah buaya langkah selanjutnya yaitu kita bisa memetik daun kemangi yang segar langkah selanjutnya kita bisa memotong daun sirih yang segar dengan potongan yang kecil-kecil bahan yang sudah kita cuci dan kita potong dengan kecil-kecil kita masukkan ke dalam baker glass kemudian bahan tersebut kita masukkan ke dalam blender dan kemudian kita blender semua bahan tersebut dengan satu persatu campurkan hasil blenderan tersebut dengan perbandingan yang sama yaitu satu banding satu banding satu langkah yang terakhir yaitu kita bisa memasukkan hasil tersebut ke dalam botol spray dengan menggunakan bantuan corong selesai kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan bahan alami sahabat ansur banser indonesia dimanapun berada itulah cuplikan video tutorial bagaimana cara membuat hand sanitizer dari bahan alami yang diperagakan oleh dan watser satkorcap kudus jawa tengah semoga video yang kami berikan bermanfaat bagi sahabat ansur banser di indonesia dan bisa dipraktekan sendiri di rumah semoga bermanfaat dan salam satu komando ansur banser indonesia nkri harga mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati